Ada kesalahan lain yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, di mana mereka tidak melakukan sholat dengan tumak ninah, mereka melakukan sholat dengan sangat cepat. Ini merupakan hal yang Rasulullah SAW melarang. Sebagian kaum muslimin, tatkala mereka sedang sholat, kemudian ada orang yang hendak melewati di depannya, dia tidak mencegahnya. Ini merupakan kesalahan, padahal Rasulullah SAW telah memerintahkan apabila ada orang yang hendak melewati di depannya, maka hendaklah ia mencegahnya dua kali. Dan apabila orang itu ungan, maka Rasulullah SAW memerintahkan agar orang tersebut dibunuh, karena dia adalah syaitan. Tatkala salam, ada sebagian dari kaum muslimin yang mereka membuka telapak tangan kanan, tatkala mereka salam ke kanan, dan membuka telapak tangan kiri, tatkala salam ke kiri. Ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Perbuatan mengusap muka setelah sholat adalah perbuatan yang sama sekali tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula mengusap muka setelah berdoa. Ini semua tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagian dari kaum muslimin, tatkala mereka menjadi imam dalam sholat, mereka tidak meluruskan sholat terlebih dahulu. Ini merupakan kesalahan, karena Rasulullah SAW, beliau senantiasa meluruskan sholat terlebih dahulu, sebelum memulai sholatnya. Ini adalah posisi makmum yang salah, untuk makmum satu orang, di mana dia mundur sedikit ke belakang. Padahal yang benar adalah, makmum apabila hanya seorang, maka dia berdiri sejajar dengan imam. Dan ini adalah posisi yang salah, untuk makmum dua orang, di mana makmum berdiri di sebelah kanan dan kiri imam. Padahal yang benar, makmum berdiri di belakang imam. Sebagian dari makmum masbuk, atau makmum yang terlambat, tatkala mereka mendapati imam sedang sujud, mereka tidak langsung sujud. Akan tetapi, mereka menunggu terlebih dahulu imam berdiri, baru kemudian mereka memulai sholatnya dengan takbiratul ihram. Ini merupakan kesalahan, karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada makmum yang masbuk, untuk langsung mengikuti gerakan imam, tanpa menunggu terlebih dahulu. Ada sebagian dari kaum muslimin, tatkala mereka menjadi makmum, mereka mendahului imam dalam gerakannya. Ini merupakan hal-hal yang jika dilakukan dengan sengaja, maka membatalkan sholat. Ada pula yang berbarengan gerakannya dengan gerakan imam. Ini merupakan perbuatan makruh. Ini merupakan kesalahan yang banyak ditemui. Di sebagian kaum muslimin, di mana mereka berlari-lari untuk mendatangi masjid, dengan harapan mereka mendapatkan rakaat. Padahal Rasulullah SAW telah memerintahkan dengan sabdanya. Ila ataitum salata fa'alaikum bis sakinah. Fama adraktum fasallu. Wama fatakum fatimu. Rawahul Bukhari wa muslim. Sebagian kaum muslimin, tatkala mereka menjadi imam, setelah mereka salam, mereka tidak menghadap kemakmum. Ini merupakan kesalahan. Kerana Rasulullah SAW, setelah beliau salam, dan membaca doa, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Kemudian Allahumma antas salamu min kasalam tabarat tayyad al-janani wal-ikram. Beliau membalikkan badannya dan menghadapkan kemakmum. Ada sebuah kebiasaan yang sama sekali tidak dicontohkan adalah Rasulullah SAW yang banyak beredar di kalangan kaum muslimin, khususnya di Indonesia. Di mana mereka melakukan salam-salaman setelah sholat. Terkadang, mereka juga mengiringi salam-salaman mereka dengan membaca sholawat atas Nabi SAW. Ini merupakan bentuk penyimpangan dari contoh Rasulullah SAW. Karena sama sekali tidak ada hadith yang menerangkan tentang salam-salaman setelah sholat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.